Di tengah kasus pembunuhan subang yang kini masih belum terungkap, publik dibuat heboh dengan pengakuan adanya sosok wanita bergamis yang terekam kamera CCTV di depan TKP pembunuhan subang. Wanita bergamis tersebut diduga membuang sebuah bungkusan di tempat cuci mobil yang tak jauh dari lokasi. Hal tersebut juga dibenarkan oleh pemilik cuci mobil yang ditunjukkan rekaman CCTV oleh kepolisian. Hingga kini sosok wanita misterius tersebut masih disorot oleh publik. Dede Sofian, yakni pemilik tempat cuci tersebut, mengatakan ia sempat ditanya polisi soal mobil terparkir tepat di depan gerbang cuci mobil. Dari rekaman CCTV yang ditunjukkan kepolisian, Dede melihat ada mobil terparkir dan seorang wanita misterius keluar untuk membuang sebuah bungkusan ke tong sampah. Dede mengatakan sosok wanita tersebut muncul sekirap pukul 7 waktu Indonesia Barat yang mana tepat 15 menit sebelum mayat kedua korban ditemukan. Wanita bergamis tersebut membawa bungkusan berwarna merah. Meski begitu, ia tidak menjelaskan lebih detail terkait sosok tersebut selain yang terekam pada CCTV. Pasalnya saat kejadian, pencucian mobil memang masih tutup dan belum ada siapapun yang datang. Diakui Dede pula bungkusan yang dibuang sosok wanita bergamis ini ada di tempat pembuangan sampah di tempat cuci mobil. Namun bungkusan tersebut diakui Dede sudah terbakar karena memang dirinya mengakui selalu membakar sampah yang ada di tempat itu. Adanya sosok misterius yang mengenaikan gamis tersebut juga dibenarkan kepolisian. Dari hasil temuan kepolisian, Kabak Penum Divisium Mas Polri, Kombes Pol Ahmad Ramadan mengatakan, dari CCTV dan keterangan saksi, polisi memang menemukan adanya mobil Avan Saputi. Kendaraan Avan Saputi tersebut diduga merupakan kendaraan yang ada kaitannya dengan pelaku pembunuhan Tuti Suartini dan juga Amalia Musti. Kalau saya lihat dari CCTV, ada mobil parkir. Terus ada orang turun. Jadi kelihatan naik ke atas ini nih. Masuk ke sini. Eh nggak tahu itu buang apa-apanya kan. Kurang tahu. Mobilnya mobil apa Pak? Kalau mobilnya mobil apaan, Sak? Warna? Warna. Nggak tahu warna silver, nggak tahu putih itu. Yang turun itu berapa orang? Ya, satu orang itu kayaknya. Saya lihat Pak, ya satu orang. Laki-laki perempuan? Perempuan. Perempuan. Itu pas kondisinya emang lagi sepi apa gimana Pak pencucian ini? Ya, emang masih pagi kan belum buka. Belum buka. Sekitar jam berapa sih Pak? Jam berapa sih Pak? Kurang lebih jam tujuan lah kayaknya itu. Saya lihat dari CCTV ya Pak. Demikian informasi kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di Tribunews. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!